Kita mulai seputar Manureh Malam dengan informasi pertama. Pemisah PJ Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin menyatakan jumlah calon peserta didik yang dianulir masuk ke SMA Negeri di Jabar bertambah menjadi 279 orang. Bihaknya pun akan segera melaporkan berbagai temuan terkait BPDB di Jabar ke Mendikbud Ristek. Pemisah PJ Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin mengungkapkan jumlah calon peserta didik yang dianulir masuk SMA Negeri di Jawa Barat bertambah dari 277 menjadi 279 orang. B.I. menyatakan dirinya ingin mempresentasikan semua temuan kasus BPDB di Jawa Barat ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar gambaran yang terjadi di lapangan terlihat jelas. Ia pun menuturkan hasil analisa di Jawa Barat ada 16 kecamatan yang tidak memiliki SMA, baik negeri maupun swasta, salah satunya di Arcamani, Kota Bandung. Menurut B.I., sistem BPDB yang ada harus diperbaiki dan sama-sama dikawal. BPDB itu kami akan melaporkan ke Mendikbud Ristek, tapi kami ingin tidak hanya melaporkan tertulis, tapi saya akan melaporkan secara lisan di Jabar. BPDB saya ingin presentasi supaya Pak Menteri juga minimal kementerian itu mendapatkan gambaran bagaimana di lapangan. Dan tadi ada tambahan yang diandungkan menjadi 279. Bagi 277, jadi kita ke depan bagaimana. Jadi kami inginnya secepatnya melaporkan supaya tahun depan sudah dapat kita siapkan misalnya. Dan di tadi hasil analisa tadi bahwa di Jawa Barat kecamatan yang tidak ada SMA itu 16 kecamatan. Tidak ada SMA ya, bukan tidak ada SMA negeri. Tidak ada SMA itu 16 kecamatan. Karena itu nanti akan bisa terlakunya seperti apa. BEI pun ingin agar tahun depan berbagai sekolah swasta tidak membuka pendaftaran ataupun tes lebih awal karena bisa merugikan calon peserta didik.